Selamat malam, Romo, Suster, Bapak-Ibu. Kita mulai acara pada malam hari ini untuk pertemuan yang ke-9 pada malam hari ini dengan tema Keluarga Katolik Berhadapun Dengan Gender, Seks, dan KBA. Pada malam hari ini, pembicara kita akan ada dua. Pertama, Romo Ivan Mahendra MSF, dan yang kedua, Dr. Dani. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami perkenalkan. Ijin untuk share screen. Pembicara pertama nanti adalah Romo Giovanni Mahendra Christi MSF, SSM Film. Atau biasa disebut dengan Romo, dipanggil dengan Romo Ivan. Beliau lahir di Kota Surakarta. Dengan pendidikan dasar diselesaikan di Kota Surakarta. Meliputi TK Marsudirini, SD Pangu Diluhur Purbayan, SMP Pangu Diluhur Bintang Laut, dan SMA Negeri 4 Surakarta. Selanjutnya, untuk pendidikan lanjut, di tahun 2012 sampai dengan 2016, beliau studi S1 di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Dilanjutkan, tahun 2017 sampai dengan 2018, studi Bakaloriat Teologi di Pontifical Faculty of Theology Weda Bakti. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, studi S2 Magister Teologi di Universitas Sanata Dharma. Formasio Membiara dan Imama, di tahun 2010 sampai dengan 2012, di seminari Berti Nanum dan Novisiat MSF Salatiga. Tahun 2012, mengucapkan kol pertama sebagai anggota Kongregasio Moskip Misioneriorum Asakra Familia atau MSF. Dan tahun 2019, kakuk kol-kekal di gereja keluarga Kudus Ganteng, Serti Harta. Dan akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2020, beliau menerima tabisan imamat dari Uskop Rubi di gereja keluarga Kudus Ganteng, Serti Harta. Riwayat Perutusan, di tahun 2016 sampai dengan 2017, beliau mengikuti tahun orientasi pastoral sebagai Supamong Seminari Menangah Santo Petros Canisius Mertoyudan. Tahun 2018 sampai dengan 2019, tahun khusus di Paroki Mara 1, Sungai Kayan, Kosupan Tanjung Selor, Kalimantan. Dan setelah beliau ditabiskan, di tahun 2020, beliau menjabat di Karis Paroki, di Yesus Maha Kudus Purwadedi. Dan di tahun, sampai dengan sekarang, dan di tahun 2021, sampai dengan sekarang, beliau ditunjuk oleh Ketua, oleh Romovikat Semarang, sebagai Ketua Komisi Keluarga Kebeban Semarang. Dan tahun 2021 sampai dengan sekarang, beliau juga menjabat sebagai asisten satu rukun pati. Dan di tahun 2022 hingga sekarang, sebagai anggota kerasuhan keluarga Provinsi MSF Jawa. Itu riwayat singkat, untuk pembicara pertama kita nanti, Romovikan Mahendra. Dan pembicara kedua, akan diisi oleh Dr. Maria Peresia Pancawardani, atau biasa dipanggil Dr. Dhani. Beliau lahir di Bandung, tanggal 27 Oktober, tahun 1964. Tinggal di Kuri Ayodhya, blogi nomor 1, Bang Mane. Suami, Dr. Agustinus Hardianto, SPOB, atau spesial opsin. Dan anak yang pertama, Putri, Yosefin Widya Amasara, putra, atau anak kedua putra, Giovanni Andri Bahman Tio, dan yang ketiga, Laurencius Diopatia Mahendra. Riwayat pendidikan, tahun 1977, beliau lulus SD Tarakanita II, Jakarta. Dan tahun 1977 sampai dengan 1980, mengenyam pendidikan di SMP Maria Goretti, Semarang. Tahun 1980 sampai dengan 1983, di SMA Kolosoloyola, Semarang. Dan di tahun 1980 sampai dengan tahun 1983, mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Umbit, Semarang. Riwayat pekerjaan, di tahun 1991 sampai dengan tahun 1991 sampai dengan 1993, beliau berkarya di puskesmas lainnya, pendari Sulawesi Tendara. Dan di tahun 1994 hingga sekarang, beliau bekerja di Balai Kesehatan Masyarakat, atau Balkesmas, wilayah Semarang. Selain itu, beliau juga melayani di gereja, terutama di bidang KPP, di tahun 1997 sampai dengan 2007, membantu di Paroki Santa Familia Atmo di Rono, Semarang. Dan di tahun 2007 sampai dengan sekarang, membantu di Paroki Santa Fatima Bayu Mani, Semarang. Ya, demikian. Perkenalan riwayat singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan serahkan pembicara pertama, Pak Romo Ivan. Dan pembicara pertama ini, Romo, nanti sekitar 30 menit ya, Romo. Ya, dan nanti sekitar 10 menit sebelum selesai, mohon maaf, nanti akan kami warning ya, Romo ya. Oke, untuk waktu dan layar, kami persilakan, Romo. Terima kasih, Pak Deni. Saya jinsir screen. Apakah telah bisa dilihat semuanya ya? Bisa, Romo. Bisa, Romo. Bisa, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini saya dikebahagiaan untuk memberikan materi terkait kesetaraan gender di dalam keluarga. Saya merasa bukan orang yang ahli untuk hal ini. Tentu panjangan semua mungkin ada yang merupakan aktivis-aktivis kesetaraan gender. Hanya karena saya pernah menekuni materi ini di dalam desi saya, khususnya di dalam magister teologi moral saya terkait LGBT khusus perkawinan sesama jenis, menyinggung hal gender, maka saya memberanikan diri untuk sharing dari apa yang saya baca, saya geluti dalam dinamika studi saya. Baik, judulnya saya beri, judul adalah Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. Saya memulai dengan kitab suci dasar Biblis terkait materi ini tidak lain adalah kitab kejadian di mana Allah menciptakan manusia, Adam, dan Hawa. Dalam kejadian 1 bab 27, kita tentu sudah familiar bahwa Allah bersabda, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan citranya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, hal itu menunjukkan bahwa manusia memiliki martabat yang luhur sebagaimana Allah yang telah menciptakan kita. Jadi, di dalam kisah penciptaan manusia ditempatkan di hari yang terakhir setelah Allah Bapak menciptakan pelbagai ciptaan yang lain, hal itu menunjukkan bahwa manusia merupakan mahkota dari ciptaan itu sendiri. Dalam kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong sepadan baginya. Ini menarik, ibu bapak, saudara-saudari terkasih, bahwa Allah melihat kendati ada banyak hewan, tumbuhan. Dan Allah melihat Adam masih seorang diri. Belum ada makhluk yang sepadan dengan dirinya. Oleh karena itu, Allah menciptakan Hawa dalam semangat, menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan Adam. Hal ini akan memberikan konsekuensi bahwa Adam dan Hawa itu sepadan. Penolong yang sepadan berarti semartabat. Sama, mulianya di mata Tuhan. Tentu kita sudah familiar bahwa Allah Bapak menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Adam yang sedang tertidur, kemudian Michael Angelo melukis. Allah Bapak mengangkat Hawa dari tulang rusuk Adam. Kemudian Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dalam bahasa teologi, bisa dicermati bahwa tulang itu menunjukkan kekuatan, kelebihan. Sedangkan daging menunjukkan kelemahan seseorang, keterbatasan. Ketika Adam dan Hawa mengatakan, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Hal itu menunjukkan, Adam menunjukkan bahwa Hawa, di dalam diri Hawa ada kelebihan, tetapi juga ada keterbatasan yang sama dengan Adam. Sama dengan dirinya. Kita perlu mencermati hal ini. Ketika masih seorang diri, manusia disebut Adam. Allah Bapak menciptakan manusia. Namun setelah kehadiran penolong yang sepadan, Adam disebut laki-laki. Dan penolong itu disebut perempuan. Ada unsur yang saling terkait antara laki-laki dan perempuan. Kalau dilihat dari akar katanya, Is dan Isya. Akhirnya, dari kisah penciptaan itu, Tuhan mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi, di dalam kejadian satu, dikatakan, Allah memberkati mereka. Lalu, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Di sinilah, kita menemukan bingkai. Maksud Allah memberikan kepada kita seksualitas kita masing-masing. Yakni untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Atau dalam bahasa lain, prokreasi. Allah memberkati mereka. Jadi, ini perlu disampaikan kepada para pasutri, calon pasutri yang kita dampingi. Jadi, jangan beranak cucu dulu. Jangan bertambah banyak dulu. Tetapi, pertama-tama harus minta berkat. Yakni sakramen perkawinan dulu, alias menikah dulu. Baru menjalankan fungsinya untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Jangan dibalik. Beranak cucu baru minta berkat. Di beberapa budaya ada terjadi seperti itu. Nah, dosa Adam dan Hawa harus dibayar mahal. Tak tahu, Hawa digoda oleh setan memakan buah terlarang. Dengan itu terjadi kemerosotan kualitas relasi mereka. Mereka yang sebelumnya adalah sepadan, semartabat. Mereka yang tadinya hidup dalam kesatuan yang harmonis, sekarang tidak lagi. Karena Adam mulai melemparkan kesalahan kepada Hawa. Kita tahu yang digoda ular pertama-tama Hawa, kemudian Hawa ngoleh-ngolehi Adam. Kemudian Adam juga akhirnya memakan buah itu. Akhirnya mereka masuk atau jatuh dalam dosa. Konsekuensinya atau akibatnya, relasi antara laki-laki dan perempuan tidak lagi sepadan. Tetapi ada dominasi atas pasangannya. Nah, ini sangat disayangkan hal ini. Pembangun kesetaraan gender dalam keluarga menjadi jalan bagi kita untuk kembali ke Taman Eden. Jadi saya ingin membingkai materi kita malam hari ini, yakni mencermati kesetaraan gender di dalam keluarga dalam rangka menjadi jalan bagi kita untuk kembali ke Taman Eden, Taman Firdaus, di mana sejak awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena dosalah manusia, kemudian relasinya rusak. Kesetaraan gender menjadi jalan bagi kita untuk kembali ke Taman Eden. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, saya pertama-tama ingin memperlihatkan perbedaan istilah antara seks dan gender. Hal ini seringkali dipertukarkan dengan makna yang sama, tetapi sebenarnya adalah memiliki makna yang berbeda antara seks dan gender. Kalau seks, itu menunjuk pada deskripsi biologi seorang berdasarkan anatomi sebagai pria atau wanita yang meliputi alat kelamin, kromosom, dan hormon, serta sistem reproduksi. Seks ini tidak bisa berubah. Kalau laki-laki, ya laki-laki. Perempuan, ya perempuan. Tidak dapat dipertukarkan. Berlaku sepanjang masa, berlaku di mana saja, dan merupakan kodrat. Kalau saya mengatakan kodrat, berarti itu berasal dari Allah. Kodrat itu merupakan ciptaan Allah. Sedangkan gender, itu lebih menunjuk pada sistem klasifikasi identitas seksual antara laki-laki yang disebut maskulinitas dan perempuan yang disebut feminitas berdasarkan konstruksi sosial meliputi perilaku, emosi, kecatapan, intelektual, peran, tanggung jawab, dan sebagainya. Dalam hal ini berarti gender bisa berubah, dapat dipertukarkan, tergantung musim, waktu maksudnya, tergantung budaya masing-masing, dan bukan kodrat, bukan dari Allah. Gender itu buatan atau konstruksi dari masyarakat. Berbeda dengan seks atau kodrat yang adalah ciptaan Allah. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya kalau laki-laki punya penis, krotum, prostat, sperma, mimpi, basah, jagun, bulu dada, suara berat. Sedangkan perempuan punya vagina, rahim, ovarium, sel telur, mengalami haid, melahirkan, memiliki payudara, menyusui asih. Hal itu yang ada merupakan contoh-contoh seks yang kita terima secara kodrati dari Allah sendiri. Tidak bisa dipertukarkan. Ini adalah unik bagi pria maupun perempuan. Sedangkan gender, yang kerap kali dikatakan khusus spesifik, ini gender laki-laki, gender perempuan, sebenarnya itu bisa dipertukarkan. Berbeda dengan yang namanya seks. Misalnya gagah, kuat, kerap kali laki-laki dikatakan perkasa, rasional, berwibawa, tegas, agresif, pemberani, kasar, nafsu seks tinggi. Sedangkan perempuan dikatakan lemah-lembut, keibuan, manja, teliti, rapi, emosional, penakut, setia, halus, senang, rumpi, atau gibah ya bahasa sekarang. Tetapi sebenarnya gender ini adalah konstruksi sosial. Tidak merupakan sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Keduanya bisa dipertukarkan. Gender laki-laki, maskulin maupun feminitas ini. Saya ingin mengatakan apa? Bahwa gender seling disalah mengerti sebagai sesuatu kodret. Sehingga menimbulkan yang namanya bias gender. Yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yakni kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah menghendaki adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Saya menggunakan istilah laki-laki dan perempuan. Terutama perempuan. Bukan wanita. Karena dalam beberapa orang memaknai wanita itu wanita di toto. Kalau perempuan itu lebih menunjukkan empu yang memiliki, yang mulia. Maka di KWI pun namanya adalah SGPP. Apa namanya? Untuk pemberdayaan perempuan. Bukan pemberdayaan wanita. Ingin menunjukkan bahwa keluhuran, sisi keluhuran perempuan yang digendaki oleh Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah melihat maksud Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sekali lagi Allah menciptakan kita semartabat, setara. Tetapi penghalang besar bagi kesederajatan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan itu adalah tradisi patriarkal maupun juga tradisi matriarkal yang mengarah pada penekanan kedudukan dan wewenang suami atau istri lebih tinggi dari pasangannya. Kita akan melihat dua tradisi ini. Mungkin juga tidak kita sadari kita juga ada di dalam tradisi ini. Tradisi patriarkal. gambarnya kita bisa melihat ada timbangan yang membawa beban seorang bapak itu lebih berat dibandingkan seorang ibu dan anak-anak. Ini bisa menunjukkan menggambarkan tradisi patriarkal itu seperti apa. Yakni sebuah tradisi yang menekankan bentuk organisasi sosial dan dominasi kekuasaan di tangan laki-laki. Bentuk tradisi patriarkal bisa berbeda-beda. Sesuai zaman masyarakat dan kelas hanya saja intinya sama. Yakni laki-laki menguasai segala daya produktif perempuan. Sedangkan tradisi matriarkal mungkin kita asing. Tetapi ada beberapa budaya yang menerapkan perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Terutama ini saya ambil contoh di Sumatera Barat. Masyarakat matrilineal terbesar ada di Sumatera Barat. Beberapa contoh gender dalam budaya bisa dibaca. Saya bacakan beberapa. Misalnya perempuan cenderung ikut kepangkatan jabatan suami. Ketika suaminya menjadi RT atau lurah. Kemudian istrinya otomatis menjadi bu RT atau bulurah. Perempuan sebagai pembuat keturunan. Tubuh perempuan dikuasai sebagai bagian dari hukum adat. Pemua seks laki-laki, alat kerja domestik, alat kerja penghasil uang. Perempuan dijadikan sebagai objek. Perempuan tidak dapat atau lebih sedikit memiliki harta waris. Mengabaikan kepentingan dan kebutuhan perempuan akan sarana hidup primer. Sedangkan laki-laki ada banyak juga gender yang dilekatkan pada diri laki-laki. Jabatan-jabatan penting dalam pemerintah masih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki harus bayar belis. Laki-laki harus bisa mencari nafkah kuat, hebat. Laki-laki tidak boleh masuk dapur. Laki-laki sebagai makhluk yang super. Laki-laki harus menjadi tulang punggung keluarga dan dipaksa menjadi pemimpin. Saya tunjukkan data di sini pelaksanaan keadilan gender dalam keluarga. Menarik kalau kita melihat di sini misalnya terkait perencanaan pendidikan. Kalau lihat presentasinya lebih besar dilakukan oleh istri. Di sini perencanaan pendidikan 41% sedangkan suami hanya 3%. Kemudian terkait hal yang lain misalnya mengatur rumah. Ini juga menarik. Disebutkan di dalam data keadilan gender di dalam keluarga 71% istri yang mengatur rumah sedangkan suaminya tidak sampai 1%. Melihat data-data ini menarik kalau kita cermati. Apakah di dalam keluarga-keluarga telah terjadi keadilan gender atau malah ketidakadilan gender? Ini pelaksanaan keadilan gender dalam keluarga atau anak. Rupanya anak perempuan dan anak laki-laki sadar atau tidak sadar kita sebagai orang tua kadangkala juga memberikan pembedaan. Sebagai contoh misalnya hampir semua uang sapu anak, prioritas pendidikan, fasilitas pendidikan, baju, dan sebagainya ini lebih didominasi oleh anak laki-laki yang menang anak perempuan hanya terkait fashion, baju. Dari beberapa pengalaman yang ada, saya menurut bahwa ketidakadilan gender itu meliputi lima poin ini, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Terkait marginalisasi, subordinasi, kekerasan, multibeban, dan stereotipal. Yang pertama, marginalisasi, pemiskinan atau peminggiran. Artinya, sikap perilaku keluarga yang berakibat pada penyisian bagi perempuan dan laki-laki. Marjinalisasi lebih kepada peminggiran ekonomi. Marjinalisasi juga didasarkan akibat perbedaan gender yang memberi batasan pada peran perempuan. Misalnya, contohnya, menyiang, membersihkan lahan, dulu dilakukan perempuan, sekarang tergantikan dengan teknologi yang biasanya sekarang dilakukan oleh laki-laki, dan ada banyak lagi contoh marginalisasi-marjinalisasi itu. Yang kedua adalah subordinasi, artinya penomorduaan. suatu keyakinan bahwa jenis kelamin satu lebih diutamakan daripada jenis kelamin yang lainnya. Sehingga menimbulkan ketidaksetaraan, merasa menjadi nomor dua, tidak mendapat ruang berpendapat dan lainnya. Apalagi didukung oleh budaya, adat istiadat, tafsir agama, peraturan birokrasi, dan sebagainya, yang mana perempuan kurang memiliki peluang untuk mengambil keputusan, mengambil hal-hal yang penting. Contohnya, perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti akhirnya juga akan ke dapur. Budaya matriaki perempuan yang mengambil keputusan seperti di Sumatera Barat tadi. Yang ketiga, stereotip, pelabelan, atau penandaan. Penandaan yang acakkali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Stereotip menghasilkan ketidakadilan dan diskriminasi gender. Standar penilaian terhadap perempuan dan laki-laki berbeda, tetapi standar penilaian itu lebih hanya merugikan perempuan. Contohnya, ada banyak misalnya perempuan yang keluar malam, dicap, dilabeli, perempuan yang tidak baik, padahal bisa jadi pulang malam karena bekerja. Yang berikut, ketidakadilan gender terkait multibeban atau tugas ganda. Beban pekerjaan jenis kelamin satu lebih banyak dibandingkan yang lain, jadi beban tersebut tidak berpindah ke jenis kelamin yang lain. Contohnya, seorang istri bekerja, tetapi dibebankan semua tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Sedangkan kekerasan perundungan mengintimidasi. Kekerasan di sini, fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin, keluarga. Kekerasan ini semata-mata ada bermula dari pembedaan antara feminisme dan maskulinitas. Pembedaan tersebut telah memicu kekerasan yang terjadi. Ada empat paling tidak yang saya bedakan, yakni kekerasan fisik, di mana ada bekas nyata di tubuh yang terjadi dari pukulan dan sebagainya. Kekerasan psikis atau emosional yang menyakitkan hati, kata-kata, cacian. Kekerasan ekonomi terkait finansial, terkait pengeluaran diatur oleh satu pihak saja mengharuskan salah satu pihak untuk selalu mengeluarkan uang dan melarang bekerja dan sebagainya. Dan kekerasan seksual, tentu kita tahu banyak contoh terkait kekerasan seksual ini. Dan kemarin di pertemuan sebelumnya Pak Vincent sudah menyinggung terkait KDRT yang juga merupakan buah dari ketidakadilan gender itu sendiri. Maaf, Romo, kurang 10 menit akhir. Baik. Jadi, melihat berbagai persoalan yang ada, saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu meluruskan pemahaman terkait seks dan gender itu. pria dan wanita itu saling melengkapi. Dan yang paling penting di dalam keluarga adalah orang tua harus mampu mendidik anak-anaknya dengan kasih yang sama tanpa membeda-bedakan jenis kelamin yang ada. Artinya, ciptakanlah budaya kesetaraan gender mulai dari keluarga kita masing-masing. Menarik, tadi saya membaca sebuah artikel dikatakan demikian dari Harvard Business Review. kehadiran suami yang ikut berperan dalam mengerjakan tugas rumah tangga dalam jangka waktu yang lama juga berpotensi terhadap perubahan besar dalam norma-norma gender. Baik itu di rumah dan di tempat kerja. Misalnya kita yang di dalam budaya Jawa yang ada budaya priayi dan sebagainya. Mungkin orang tua kita memiliki budaya demikian, tetapi sebagai pasutri-pasutri yang baru kita harus bisa menciptakan budaya yang baru. Misalnya salah satunya dengan kesediaan diri dari suami untuk ikut bekerja bagi kebaikan rumah tangga mereka. Alasan pentingnya kestaraan gender di dalam keluarga ada empat. Membantu finansial keluarga, anak tumbuh lebih sehat, menumbuhkan keharmonisan dan menjadi role model bagi anak-anak. Kalau ada pendidikan kestaraan dan gender di dalam keluarga, pastilah bisa menggapai hal-hal ini. Saudara-saudari, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, adanya perbedaan seks antara perempuan dan laki-laki bukan dimaksudkan untuk dibeda-bedakan. baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama. Keduanya bisa saling memberikan peluang atau kesempatan memilih untuk melakukan apa yang mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin mengatakan apa? Bahwa seks laki-laki dan perempuan itu memang ada perbedaan tetapi bukan untuk dibeda-bedakan. Diberi kelas ini yang pertama ini yang kedua tentu harus memahami perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah rahmat. Beberapa gerakan-gerakan kestaraan gender beberapa itu mengalami kebablasan karena melihat tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam kasus LGBT melihat semua orang itu sama. Tidak apa-apa perkawinan antara perempuan dan perempuan laki-laki dan laki-laki semua sama. Hal itu salah Bapak-Ibu. Jadi bukan seperti itu yang dimaksudkan dari kesetaraan gender. Kesetara itu bukan dalam arti sama seluruhnya. Memang ada perbedaan tetapi bukan untuk dibedai-bedakan. Yang pertama adalah kesamaan martabat kita di mata Allah. Ini saya beri contoh. Adanya kesetaraan gender dalam keluarga mendorong laki-laki maupun perempuan bisa melakukan sesuatu tidak dengan terpaksa. Bukan karena harus atau semata-mata dia laki-laki atau perempuan namun mereka melakukan dengan kemauan dan kemampuan dan penuh kesadaran termasuk sadar akan resiko-resikonya. Jadi indikator bahwa keluarga telah melaksanakan kestaraan atau keadilan gender di dalam keluarga bila mana suami dan istri pasangan itu bisa melakukan pekerjaannya bukan semata karena saya perempuan harus ngomong anak. Bukan karena saya perempuan harus masak atau laki-laki harus bekerja tetapi disadari sebagai perwujudan tanggung jawab bersama diantara mereka di dalam keluarga itu. Nah, terakhir saya mengutip dari Paus Franciscus Amorite Letesia nomor 54 dan 55. Saya ringkaskan demikian. Paus Franciscus dengan kasula warna sukacita warna letare kemarin minggu kita merayakan minggu sukacita mengatakan demikian. Martabat setara antara laki-laki dan perempuan membuat kita bersukacita melihat bentuk-bentuk lama diskriminasi menghilang dan dalam keluarga berkembang cara hidup timbal balik. Kita harus mengagumi karya roh kudus dalam pengakuan yang lebih jelas akan martabat dan hak-hak perempuan. pria juga memainkan peran menentukan di kehidupan keluarga khususnya dalam perlindungan dan dukungan terhadap istri dan anak-anak mereka. Dan untuk membundili akhirnya saya ingin mengatakan bersama Yohanes Paolo II Santo Giovanni Paolo II nama batis saya tetapi juga idola saya merupakan paus keluarga mengatakan demikian. laki-laki dan perempuan adalah anugrah satu sama lain. Semoga kita masing-masing dimampukan untuk menyadari bahwa kita laki-laki dan perempuan itu sama semartabat di mata Allah dan kita merupakan anugrah bagi pasangan kita. Demikian Pak Deni yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Ramo Ivan dan ternyata waktunya malah justru sudah selesai dulu sebelum waktu ini masih ada waktu 2 menit Ramo? Ada tambahan? Ya cukup itu. Nanti diperdalam. Untuk Bapak Ibu pertanyaan tetap melalui chat. Jadi nanti setelah sesi atau setelah pembicaraan kedua baru kita buka sesi tanya-tanya. Oke, kita selanjutnya akan mendengarkan paparan dari pembicara kita yang kedua yaitu Dr. Dhani. Oke, selamat malam Dr. Dhani. Selamat malam Pak Deni. Ya, sudah. Saya share screen sendiri. Ya, silakan Dr. Dhani. sebentar ya. saya belum bisa ya. sebentar ya. sudah bisa? Bisa belum ya? Sudah keluar belum ya? Belum ya. Belum ya? jadikan co-host dulu. Ya, saya kayaknya belum dijadiin co-host ya. Tidak perlu jadi co-host bisa bu. Tadi saya juga tidak co-host. Iya, kok saya nggak bisa co-host. Minta tolong Mas Bayu bisa menampilkan yang filenya mungkin atau mungkin yang dibantu bus. Sebentar ya. Saya biasanya suka langsung keluar kok. Sudah, saya jadikan co-host seperti ini. Iya. Atau kita BK Budha nih. Boleh sih sebetulnya sebentar. Biasanya kan langsung bisa ya. Tidak apaan. Nanti kita bantu Budha nih sebentar. Oke. Sebentar, saya kalau biasanya kan langsung bisa dari itu ya. Dari share screen itu ya. Penasaran aku soalnya. Ya kan dari share screen saya pencet terus file-nya sudah saya buka. Ya, share screen. Pilih file-nya yang terbuka di jendela itu, Bu. Nah, saya sudah buka file-nya sebentar. Sudah keluar? Belum? Belum. Belum ya? Belum ya? Sebentar. Saya pojok kiri bawah dari share. Son ada di jendela. Sebentar. Kok adanya whiteboard, keynote gitu ya. Oh, share sound ya? Ya, share sound. Karena Bu Dhani kan nanti power-nya ada video ya. Oh, iya, iya. Betul, betul. Terus saya share. Ya. Ditampilkan dulu, Bu Dhani. Ini sudah ditampil. Sudah? Kelihatan belum? Belum juga ya? Belum, Bu. Belum. Belum ya? Ya, sudah. Ini deh. Putus asal. Biasanya gampang. soalnya. Share sound. Habis share sound, saya share kan? Habis share sound, saya share. Saya share. Terus saya sudah pencet share. All zoom. Your circuit. Ini saya open sistem reference. Saya open. Terus. Gak apa-apa ya? Sebentar ya. Penasaran. Terus. Ditunggu, Bu. Sudah saya buka ini. Kenapa belum bisa masuk ya? Bu Dhani, langsung kami backup saja ya, Bu. Ya deh. Daripada kelamaan di backup saja. Sudah muncul? Sudah. Sudah. Ya, terima kasih, Mas Bayu, Bro Deni, masih muda-muda. Saya nggak bilang Pak aja deh. Romo Ivan, juga Romo-romo yang lain yang saya juga tidak kelihatan di sini. Juga suster dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah sabar menunggu tadi utak-utak-utak-utak, tapi kok ternyata belum berhasil. Baik, saya tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Romo Ivan ya. Kalau Romo Ivan tadi mengenai gender, tadi kita berbagi dan saya kesehatan reproduksi dan keluarga berencana alamnya. Nah, slide. Ibu Bapak, kita ini kan istilahnya, belajarnya, mempelajarinya, untuk memberikan materinya ini ada unsur katekesa. Ada unsur katekesa dan ada unsur pewartaan iman. Di sini yang saya bawakan adalah kesehatan reproduksi dan KB, KB alamiah ya. Di sini jelas unsurnya adalah unsur ilmiah. Nah, pada katekesa persiapan perkawinan dalam materi ini, kami menyajikan bahwa sesuatu yang ilmiah ini dihayati sebagai peristiwa iman. Di mana Kristus terlibat di dalamnya. Sehingga ada firman Tuhan yang dikaitkan dalam materi ini. Mengapa demikian? Karena kalau kita cuma mau lihat ilmiahnya aja, kita bisa browsingnya. Kita tanya Mbah Google dan sebenarnya kita browsing dari internet itu, keluar semua. Kita mau lihat apa? Mau lihat anatomi laki-laki, perempuan, dan sebagainya semualah. Termasuk KBA, itu bisa. Tetapi akan berbeda ketika menunya itu kita ramu menjadi sesuatu yang sifatnya ada kaitannya dengan peristiwa iman. Jadi saya nanti di sini akan mengkaitkan juga dengan firman Tuhan. Ini tadi sudah ditampilkan firmannya oleh Romo Ivan bahwa, Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Tapi saya ambil yang kartun. Walaupun kartun, kita kelihatan ini laki-laki dan perempuan. Ini kita, ladies first ya. Ladies first, ini kita lihat yang perempuan dulu ya. Walaupun ini adalah sesuatu yang biasa dan mungkin sesuatu yang sudah dipelajari oleh peserta katekesa perkawinan. Di sini tentunya kita anggap, kalau sudah dari sekalian Bapak-Ibu kan sudah advance ya, pasti sudah tahu lah gitu. Tapi saya tetap menampilkan ini sebagai untuk peserta katekesa, karena mereka kadang-kadang ada yang mungkin mendapatkan sex education, tetapi dia hanya mendapatkan sex education untuk ini, bukan untuk lawan jenisnya. Jadi seringkali ada yang nggak tahu nih kalau perempuan ini seperti apa gitu ya. Jadi mereka dipersiapkan untuk ini. Biasanya kita menjelaskannya secara detail ya. Jadi misalnya lubangnya ada berapa, fungsinya apa gitu ya. Dan kalau wanita ini kan lebih ke segala sesuatu itu sesuai dengan fungsinya ya. Jadi misalnya fungsi untuk reproduksi ya di sini ada rahim, vagina, dan sebagainya. Nanti fungsi untuk buang air kecil itu ya di sini ya, mulai dari kandung kemih dan sampai uretra. Lalu nanti buang air besar, pencernaan ya di sini, jadi beda-beda ya. Sedangkan kalau laki-laki nanti berbeda. Itu kita bahas secara detail ya. Kalau yang di sini nggak perlu saya rasa ya, karena pasti sudah paham semua. Jadi di sini kita menjelaskan bahwa kalau wanita itu masing-masing ada tempat tesnya, ada fungsinya sendiri. Dan letaknya, letak dari alat reproduksi itu lebih di dalam. Kenapa di dalam? Karena itu nanti akan mengembantikan sebagai tempat janin ya atau penciptaan manusia lah istilahnya. Di mana itu sangat rentan ya, sehingga membutuhkan tempat yang begitu terlindung. Oleh sebab itu Tuhan memberikan suatu persiapan yang sudah matang yaitu suatu tempat yang terlindungi ya. Di dalam, nggak di luar. Kalau laki-laki nanti berbeda tempatnya, alat reproduksinya ada-ada di luar. Terus nomor teleponnya nomor telepon ini? Apalagi? Karena itu juga sudah kayak gini. Nah di sini kita berikan penjelasan sedikit mengenai indung telur dan sebagainya. Slide, saya lanjut saja ya. Ini tidak perlu terlalu detail. Nah kita juga menjelaskan bahwa suatu proses yang ada di indung telur, itu juga ada prosesnya bersamaan, juga ada yang di rahim ya. Slide. Nah di sini kita mengenal adanya istilah siklus ya. Siklus interval hari pertama haid sampai hari pertama haid berikutnya. Panjang siklus ini bervariasi kira-kira 21 sampai 35 hari ya. Jadi pada wanita kita mengenal istilah seperti itu. Istilah ovulasi juga yaitu lepaskan sel telur dari indung telur. Ini hanya terjadi satu kali pada setiap siklus, 14 hari sebelum siklus berikutnya. Slide. Dan ada istilah juga ini, istilah puncak dan istilah haid. Istilah puncak kita lebih mengenal istilah ini di metode ovulasi biling ya. Yaitu suatu saat yang sangat dekat dengan ovulasi. Di sini sifat lendirnya cernih, licin seperti putih telur ya. Nah ini nanti kita akan mengenal lebih jelas mengenai metode ovulasi biling. Biasanya kalau dalam penjelasan di kursus atau katekesan perkawinan pada peserta yang akan menikah, kita bagi dua materinya yaitu materi untuk yang kesehatan reproduksi dan materi untuk metode ovulasi biling untuk KB-nya. Mengapa dibagi dua? Karena waktunya tidak cukup. Sehingga kita bagi dua. Ini saya jadikan satu ya. Jadi mungkin nanti ada yang agak lebih cepat gitu ya. Kita lihat sekilas ini saja. Nah metode ovulasi biling ini menunjukkan bahwa ada mungkin slide sebelumnya ya boleh. Nah di sini ada istilah height, ada istilah tidak subur, ada fase subur, dan ada fase tidak subur ya. Fase tidak subur yang ini adalah fase-fase yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Jadi dalam setiap wanita itu tidak sama. Tapi yang tidak sama adalah fase ini yang tidak selalu ada. Tetapi fase yang setelah ini yang dari puncak tadi sampai ke height berikutnya itu selalu sama. Slide. Nah kalau kita melihat, kita menjelaskan pada peserta kursus ya, baik yang wanita maupun yang pria, bahwa waktu antara ovulasi sampai menstruasi itu selalu dua minggu. Tetapi kadang-kadang orang kan ada yang siklusnya panjang dan pendek. Nah ini yang berbeda adalah dari menstruasi ke ovulasi. Begitu ya. Nanti kelihatan jelas lagi di metode ovulasi biling. Slide. Nah apa yang terjadi di badan, di wanita dari hormonnya, itu akan terlihat juga di aktivitas ovariumnya dan di aktivitas pada cervix dan mukusnya. Nah hormonannya kita tidak bisa lihat ya. Kalau dengan pemeriksaan itu pasti ribet dan mahal ya. Aktivitas ovarium tidak kelihatan juga karena ada di dalam. Kita tidak bisa lihat kan selain kecil ya ada di dalam. Kita tidak bisa lihat. Nah lalu apa yang bisa kita lihat yaitu yang ada di luar. Jadi di sini yang bisa kita perhatikan, kita amati itu adalah lendir yang keluar dari cervix. Ini yang kita mempelajari. Apa sih yang keluar dari cervix? Nah itu yang kita pelajari dan kita catat. Slide. Jadi ini kelihatan ya. Ini kelihatan kalau kita mengamati lendir ini sebetulnya merupakan suatu bagian dari mengenal tubuh kita sendiri. Sebagai seorang wanita bagaimana kita mengenal tubuh kita melalui ini. Nah nantinya setelah kita mengenal itu bisa untuk KB, bisa untuk merencanakan anak laki-laki dan perempuan, bisa juga untuk menghindarkan untuk keluarga berencana atau untuk merencanakan. Bisa untuk itu. Jadi kita mengenali dulu dengan mengamati lendir Rahim. Cara mengambilnya bagaimana melalui menghapus vulva dengan tangan atau tisu bersih sebelum buang air kecil. Nah itu kalau saya selalu mengajarkan pada peserta kursus, lebih baik kita mengambilnya dengan tangan karena kita dapat merasakan. Kemudian kalau dengan tisu kan agak susah ya. Kemudian bagaimana kita mengenali, meraba, dan melihat. Kita juga harus bisa membedakan apakah ini lendir Rahim, apakah karena rangsangan, ataukah lendir karena sesuatu penyakit ya. Misalnya karena penyakit itu biasanya keputihan warnanya itu biasa berbeda ya. Seperti air susu gitu atau bau atau gatal ya. Juga sisa air mani itu juga beda ya. Baunya khas. Nah apa sih gunanya lendir Rahim itu? Gunanya adalah untuk menyaring memberi makan pada sperma ya. Dan mendukung transportasi sperma juga pelicin hubungan seksual. Jadi lendir Rahim itu kita juga perhatikan apakah lendir subur atau tidak subur. Sifat lendir subur, cernih, encer, mulur, licin, basah. Kalau tidak subur itu lebih ke arah keruh, kental, lengket, kering, dan kotik-kotik ya. Slide. Nah bagaimana lendir itu nanti dicatat ya. Sebetulnya ini memang untuk kepentingan keluarga berencana. Untuk metode ovulasi piling. Nah pada peserta seringkali merasa belum butuh ya. Kan habis menikah kan sebetulnya nggak butuh KB ya. Dia kan justru pengennya punya anak. Nah tetapi kami menjelaskan kepada peserta bahwa mengenali diri sendiri itu penting ya. Jadi kita tahu polanya. Polanya itu tidak berubah. Pola ya. Jadi polanya itu tidak berubah. Tapi bukan berarti masing-masing orang sama. Tapi masing-masing orang itu, wanita itu punya pola di sini. Nah polanya itu yang kita perlu mengenali. Caranya bagaimana dengan pengamatan lendir. Lalu kita harus mencatat. Kita mencatat pagi, siang, malam. Jadi kita mengenali lendirnya itu pagi, siang, malam. Kalau pagi itu kita catat kering, siang kering, malam kering. Malam kesimpulannya kering. Kalau paginya kering, siangnya kering, malamnya lendir. Kita akan mencatatnya dengan lendir. Jadi kalau kita mengamatinya tiga kali sehari, kita mencatatnya harus malam. Tidak boleh pagi, oh kering, oh sudah kita catat kering. Dan kita tidak tahu kalau ternyata malam lendir. Kalau dari salah satu catatannya ini ada yang keluar lendir, itu pasti kita catat sebagai lendir. Nah memang ini tampak ribet, tetapi lebih baik, kami selalu menyarankan lebih baik kita mengenalnya itu sebelum menikah. Karena kalau sebelum menikah, kan kita hanya ngurusin diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah menikah, kan kita jadi ngurusin suami ya. Yang sarapannya lah, yang mungkin pakai apanya lah, dan sebagainya. Nah itu makanya lebih bagus sebelum menikah. Kita sudah tahu polanya baru setelah menikah itu lebih enak. Satu itu. Kedua, kita akan bingung juga kalau misalnya sudah menikah, malamnya habis berhubungan, itu pasti ada lendir. Ternyata itu sisa air money misalnya. Nah itu kita bingung kan. Ini lendir apa bukan? Nah sekarang kita ke yang laki-laki ya. Nah yang laki-laki ini juga kita memberikan suatu penjelasan kepada peserta kursus ya. Bahwa kalau kita lihat ini sistem reproduksinya dia berada di luar beda ya. Dengan wanita ya. Dia berada di tempat yang lebih terlindung ya. Kemudian untuk. Saya kok nggak lihat slide-nya ya. Mohon, salah satu peserta untuk kami berikan waktu untuk presentasi ya. Mohon maaf jangan diganggu untuk share screen dulu. Ya, terima kasih. Bentar, bentar Budani. Ada yang, ya ada yang. Pak Martinus. Ada yang iseng, nggak apa-apa. Sudah aman, sudah aman. Nah, jadi untuk yang laki-laki ini kita menjelaskan bahwa laki-laki ini fungsinya apa ya, apa namanya, masing-masing fungsi dari alat reproduksinya itu kita jelaskan. Termasuk, kalau di sini laki-laki ini salurannya hanya satu ya. Satu itu untuk baik uretra maupun untuk mengeluarkan air money ya, untuk reproduksi ini jadi satu. Nah, di sini ada klepnya sehingga tidak mungkin itu bercampur ya, satu itu. Kedua, ini adalah pabrik dari, istilah testis ini di sini pabrik dari sperma. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana supaya pabrik ini bisa menghasilkan sperma yang berkualitas dan sehat. Ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan masalah di pabrik ini. Misalnya, gondongan atau orkitis itu, dia gondongan itu virusnya bisa kena ke sini. Jadi namanya orkitis. Dan di sini merusak, merusak pabriknya ini. Jadi akhirnya produksi sperma-nya kurang sehat. Atau ada masalah-masalah lain misalnya, cancer misalnya. Sehingga kalau misalnya, itu juga produksinya kurang sehat. Sehingga misalnya ada masalah invertilitas atau ketidaksuguran, sebetulnya paling gampang yang dilihat yang laki-laki dulu. Jadi dilihat dulu analisa sperma-nya. Karena kalau yang perempuan tadi kan di dalam ya, di dalam ada hormonal dan sebagainya. Itu lebih ribet. Jadi lebih baik kalau ada masalah invertilitas, dilihat analisa sperma-nya seperti apa. Apakah ada sperma-nya ada cukup, terus normal atau tidak. Jadi misalnya walaupun ada, bisa berhubungan seks, tetapi bisa ejakulasi. Tetapi dilihat analisa sperma-nya ternyata jumlah sperma-nya itu tidak ada misalnya. Berarti kita harus berpikir, apakah tidak ada produksinya, jadi nanti diambil dari sini, atau buntu. Misalnya diambil dari sini ternyata memang tidak ada produksi, berarti ada sesuatu. Apakah itu cancer, apakah apa. Tapi bisa juga dilihat, oh ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Dan geraknya enggak begitu bagus. Mungkin dikasih vitamin-vitamin dan sebagainya. Jadi diintervensi di situ. Kalau ternyata di sini bagus sekali, tetapi kok di luarnya tidak ada. Oh berarti buntu. Jadi ada produksi, tapi tidak bisa sampai keluar. Itu akan memudahkan setelah dicek yang laki-laki, itu akan memudahkan untuk langkah selanjutnya. Jadi jangan sampai Pak Sutri itu saling menyalahkan, dan yang perempuan harus duluan. Nah ini juga kesetaraan juga, nanti terkait juga dengan kesetaraan itu. Apakah yang laki-laki mempertahankan, enggak mau pereksa, tapi yang perempuan harus pereksa, dan dia diutek-utek. Tentu saja bukan itu yang diharapkan, karena sebetulnya paling mudah adalah diperiksa dulu yang laki-lakinya. Slide. Slide. Ini tadi, ini pabriknya di sini, dan dia akan mengeluarkan sperma yang matang. Di sini kan ada proses pematangan, bisa saja yang keluar yang enggak matang semua. Itu bisa saja. Jadi enggak ada yang matang di sana. Itu tentu saja hasilnya juga tidak bisa membuahi, karena tidak ada yang matang. Jadi kita bisa lihat dari situ. Slide. Nah, ini adalah laki-laki dan perempuan ini sudah ada bedanya sejak sel telur. Kalau sel telur itu, unsurnya adalah kromosomnya X, X dan X. Kalau sel sperma itu Y. Jadi kalau sel telur ketemu sel sperma yang Y, dia akan jadi laki-laki. Tapi kalau sel telur ketemu sel sperma yang X, dia akan menjadi perempuan. Sehingga kalau misalnya, oh enggak bisa punya anak laki nih, yang disalahin dengan perempuan, itu kurang tepat. Karena yang membawa unsur, apakah dia akan jadi laki-laki dan perempuan adalah sperma. Nah, sel telur ini ukurannya lebih besar daripada sel sperma. Dan dia sepanjang hidup wanita, mereka kira-kira jumlahnya 300-400 lah. Kira-kira begitu. Dan dikeluarkan satu per satu pada saat ovulasi. Nanti kalau sudah enggak ada sel telur, itu sudah masuk ke menopause. Kalau sel sperma, dia 100 juta per hari. Per hari ini bisa diproduksi sebanyak itu. Tetapi untuk yang membuahi, dia hanya cukup satu. Dan sampai tua itu, sampai kakek-kakek, kalau dia sehat, dia masih ada sel spermanya. Slide. Nah, sebelum kita masuk ke ini, ke nanti ada video. Di sini saya juga mengutip dari firman Tuhan, dan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, itu kita, biasanya kita langsung masukkan ke suatu slide untuk membuktikan, benar enggak sih mereka, bukan lagi dua, tapi menjadi satu dalam konsepsi itu. Begitu slide. Ini videonya cukup panjang. Mungkin saya enggak perlu sampai selesai kali ya. Oke, enggak apa-apa. Iya, tapi kita lihat aja dulu ya. Kita lihat itu, tapi nanti kalau saya bilang, kita stop ya enggak apa-apa. Saya sengaja memberikan gambaran di sini, untuk memberikan suatu gambaran, bahwa inilah proses, proses penguahannya, sehingga mereka benar-benar menyadari, sehingga mereka benar-benar menyadari, sehingga mereka benar-benar menyadari, tahu lah kalau proses ini, setelah konsepsi itu, tidak hidup, bukan. Masih ingin ku mendengarmu, masih ingin ku menciummu, tak pernah kesadaran, waktu cepat bertarung, kini engkau menjadi basah, termasuk firman, firman yang terkait dalam firman, misalnya dari Masmur 139, ayat, saya sering memasukkan ayat itu, Jangan pernah mengagumkan sayang, doaku selalu bersamamu, Dalam proses, proses kepertumbuhan jadinya, persis sekali seperti orang sedang menang, persis sekali, persisnya bagaimana? Persis sekali karena, dalam menemukan satu proses-proses yang uniknya, dan hasil tenunan itu tidak bisa persis sama. Misalnya kita mau pesen kain, tenunan, serangga, misalnya 10 saja, yang sama persis itu tidak bisa, tidak bisa dibuat sama. Karena proses dari benangnya, selungnya lebih lama sedikit, atau pewarnaannya lebih, apa, banyak sedikit warnanya, gitu ya. Lalu nanti dalam proses menarik-narik benangnya, dan sebagainya itu bisa menjadi berbeda. Terima kasih. 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 Lalu nanti membawa luka batin atau enggak gitu ya. Selamat menikmati Oke, videonya gak bisa dikecilin dari sana ya? Dari tempatnya Mas Bayu? Ya sudah gak apa-apa. Jadi saya ulangi lagi aja ya, yang saya katakan tadi ya. Jadi istilahnya yang, kalau sekarang jelas ya suara saya ya? Jelas Bu. Jelas, ya oke. Jadi tadi saya hanya ingin menggambarkan bahwa kalau pada saat video itu, ini kan Bapak Ibu, ini kan mungkin di antara sini ada yang mengampu ya. Ada yang mengampu materi ini ya. Jadi kalau saya biasanya kalau menjelaskan video itu, saya sering dengan menambahkan bisa firman Tuhan, bisa penjelasan kata-katalah ya, untuk menguatkan video itu. Karena panjang. Jadi kadang-kadang kalau diperkuat dengan apa yang kita katakan itu lebih baik ya. Tetapi kalau mau diselesaikan dulu juga gak apa-apa ya. Tetapi intinya, ada firman Tuhan yang kita kaitkan dengan video itu ya. Contohnya itu misalnya, dari Masmur 139 ayat 13-14 ya. Bahwa engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadian ku ajaib ya. Dan ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kadang-kadang itu saya masukkan dalam, saya bicara dengan video itu. Tentunya kalau di bukan Zoom, saya bisa ngecil-ngecilin sendiri ya. Jadi lebih fleksibel ya. Tetapi kalau di sini, tadi karena mungkin suara saya gak terdengar, kadang-kadang kita bisa masuk suara kita di dalam video itu, atau setelah selesai video itu, kita pancing peserta untuk kita tanyakan. kesannya apa. Lalu kita menjelaskan istilah menenun itu tadi. Ini pas sekali, karena proses ini akan pas sekali dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada proses menenun itu. Karena memang prosesnya itu dari dulu sampai sekarang kayak menenun ya. Jadi istilahnya firman Tuhan itu dulu banget sudah dikatakan menenun, sampai sekarang itu tetap update. Proses itu tetap seperti itu. Meskipun mungkin sekarang gak nge-print, gak mencetak, tapi kenapa disebut menenun? Karena memang itu persis seperti proses menenun. Pada anak-anak sekarang, kadang-kadang mereka gak pernah lihat loh orang menenun. Sehingga saya juga sering mancing. Pernah gak lihat orang menenun seperti apa? Saya pancing itu juga. Supaya mereka itu jadi menyadari, oh iya ya, proses itu adalah ada suatu proses yang terjadi di dalam badan seorang wanita. Ketika, apakah saya atau istri saya, ketika dia hamil, ada suatu proses. Di mana proses itu kita bisa ikut serta, apakah nanti proses itu menjadi hasilnya bagus ataukah kurang bagus. Itu peran dari bapak, dari ibu itu sangat berperan. Dari ibu termasuk bagaimana dia menutrisinya, bagaimana pola hidupnya, bagaimana dia mengelola emosinya, bagaimana misalnya dia tadinya belum siap punya anak, lalu dia menyiapkan diri supaya dia siap dan dia mau. Itu suatu proses di mana kita sebagai seseorang yang istilahnya hamil itu, kita ikut serta. Jadi bukan, kita ikut serta dalam proses itu nanti sehat apa enggak. Kalau kita enggak menerima apakah bayi itu akan luka batin apa enggak, itu bisa. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan pada proses ini adalah mempengaruhi. Karena di proses ini, ini suatu proses yang berjalan pelan-pelan. Dan kita bisa intervensi di situ dengan minta sama Tuhan dan dengan usaha. Kemudian dari Masmur 139 ayat 16, Matamu melihat, matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi mata Tuhan melihat selagi kita bakal anak. Dan dalam kitabmu, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Ini saya sering memberikan pada peserta kursus bahwa ketika kita setelah terjadi konsepsi, meskipun mungkin belum ada perut yang membesar dan sebagainya, tapi sudah ada proses itu. Dan sudah ada tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi Tuhan sudah membuat suatu rencana bahwa janin ini nanti akan menjadi seperti ini, akan menjadi begini, hari-hari yang dibentuk akan begini, itu sudah ada rencana Tuhan. Sehingga kalau suatu ketika kita belum siap terus digugurkan, itu berarti kita merusak rencana Allah. Nah, itulah yang perlu saya tanamkan juga pada nilai-nilai itu pada peserta. Karena kadang-kadang Pak Sutri ada saja yang merasa mungkin, aduh kayaknya belum siap nih, masih kecil, belum ada rohnya dan sebagainya, lalu digugurkan. Atau, aduh kok dilihat dengan USG 4 dimensi, ternyata dia cacat loh. Aduh, daripada nanti cacat terus malah dia nggak bisa hidup secara optimal, malah gini, malah gini, mumpung masih kecil, digugurkan saja. Bisa nggak? Maaf, Dr. Dhani. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Oh ya, oke. Jadi itu yang kita perlu tanamkan. Demikian juga yang berikutnya, kejadian 3 ayat 16 ini. Susah payah, mau waktu menaik. Di sini saya juga menampilkan suatu foto, di mana dengan firman Tuhan, bagaimana mereka ikut serta dan boleh minta sama Tuhan. Tetapi dengan firman Tuhan ini, mintalah, maka kamu akan diberikan, carilah. Jadi kita harus usaha dan kita harus sabar. Ini bisa untuk orang yang dalam proses ingin punya anak atau mungkin invertilitas. Kalau kita sudah berdoa, sudah mencari, lalu berusaha, tapi kita tetap harus sabar. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Lalu bagaimana kalau misalnya ada anak-anak catat seperti ini. Itu juga saya masukkan firman Tuhan di sini, bagaimana? Lalu biasanya mereka, saya minta untuk membaca dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Biasanya mereka membawa, ini kan ada di handphonenya ya, dan dia bacakan. Dan dia tahu bahwa supaya tidak saling menyalahkan antara pasutri itu. Karena tingkat perceraian cukup tinggi dengan anak-anak, dengan orang tua yang keluarga yang punya anak spesial. Kemudian saya juga memasukkan ini, saya biasanya menanyakan ini bayi apa? Kenapa? Karena kasus-kasusnya semakin tinggi. Biasanya mereka, kalau tidak bisa saya jelaskan, bahwa ini adalah bayi HIV. Dan yang perlu diketahui oleh peserta adalah bahwa HIV itu diteluarkan melalui kontak seksual, kontak darah, dan asli. HIV itu sudah ada obatnya yang diminum sepanjang hidup, meskipun tidak dapat disebukan, tetapi dapat dikendalikan. Mencegah anak HIV itu dengan cara jangan tulari HIV pada wanita. Jadi kalau yang pertama tadi, yang sebelumnya tadi ini, anak-anak cacat itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Walaupun kita berusaha, tetapi kalau Tuhan memberikan kepada kita anak-anak yang cacat, itu kita harus menerima. Karena ada maksud tadi, maksud Tuhan tadi. Tetapi kalau anak HIV itu adalah kita bisa ngontrol, kita bisa mengupayakan apakah anak saya ini bakal anak HIV atau tidak. Kalau ibunya tidak HIV, itu anaknya tidak mungkin kena HIV. Sehingga kalau misalnya laki-laki HIV, yang penting satu, jangan menulari wanita dengan HIV. Dengan apa caranya? Dengan pemeriksaan HIV sebelum menikah. Kalau sudah tahu, minum obat, bisa enggak ketularan yang perempuan. Tentunya dengan suatu protap tertentu. Apakah masih bisa punya anak? Bisa. Dan kalau yang wanita tidak HIV, pasti tidak akan menurunkan anak HIV. Slide. Selanjutnya kita masuk kepada KB. Seperti tadi telah disampaikan Romo Ivan, juga ada. Tetapi harus diberkati dulu ya Romo. Harus diberkati dulu baru bertambah banyak. Tadi sudah diberkati, kita slide di sini. Kalau anaknya banyak, anaknya kayak sinsan gini agak repot juga ya tentunya. Jadi kita memang harus melakukan rencana ya slide. Nah, slide. Gereja tidak anti-berKB, tetapi memang yang perlu adalah yang sesuai dengan gereja ya slide. Ada beberapa jenis ya KB, yaitu KB alamiah pun ada beberapa jenis. Yaitu mulai dari yang metode suhu basal dan ini adalah simpto thermal. Jadi suhu basal dengan gejala simptom juga. Kalau ini bangun tidur harus diperiksa. Belum ngapa-ngapain, bangun tidur kita langsung ukur suhunya. Terus dicatut juga. Nah, dari sini pada saat ovulasi dia ada naik sedikit. Nah, tetapi kalau kita sakit gigi, apa flu kan juga naik sedikit. Jadi agak susah membedakannya. Kalau yang simpto thermal juga kombinasi antara yang suhu dengan yang pengamatan rendir jangan ada simptomnya. Kadang-kadang kalau sedang ovulasi itu ada rasa nggak enak gitu ya. Nggak nyaman di indung telur yang bagian kiri atau kanan. Jadi di perut kiri atau kanan. Yang berikutnya, berikutnya slide. Nah, ini adalah metode ovulasi biling yang kita perlu pelajari di restu oleh gereja. Jadi ini di sini kita mempelajari bahwa ini ada suatu siklus. Suatu siklus slide. Kita bisa mencatat simbol-simbol ini. Ini nggak bisa dipelajari secara cepat. Biasanya ada suatu kursus sendiri. Tersendiri dan itu juga latihan-latihannya agak. Jadi ini saya hanya memberikan sedikit gambaran saja. Mungkin untuk yang memang mengampu ini nanti bisa ikut kursusnya. Kalau di kefikiran ada atau di ini bisa mempelajari itu. Slide. Nah, yang ini adalah metode ovulasi biling ini tadi ya. Jadi di sini ada siklus normal, ada siklus pendek. Bedanya apa? Bedanya adalah di sininya. Jadi hari-hari tidak suburnya itu yang tidak selalu ada. Atau ada juga sedikit bisa. Jadi kalau yang tidak selalu ada, dia akan di sini. Dia di sini ini. Slide. Nah, kalau yang siklus panjang, kalau siklus panjang ini, ininya yang panjang. Tapi itu dari sini sampai ke sini itu sama. Kira-kira dua minggu, 11 sampai 16 hari. Ada yang 11 hari, ada yang 16 hari. Tapi kalau sudah 16 hari, ya 16 hari terus. Jadi polanya dia seberapa. Itu yang perlu dikenal. Nah, mengenalnya sebaiknya sebelum menikah. Supaya lebih gampang. Slide. Nah, di sini kalau ingin hamil, dia akan intervensi di pada saat masa subur, dan pada saat ovulasi. Sehingga penting sekali orang mengenal ovulasinya. Slide. Nah, kalau untuk membatasi kehamilan atau menjarangkan, ya dia otomatis tidak melakukan di saat ovulasi. Di saat ovulasi, di saat masa subur tidak melakukan. Jadi pantang. Tapi kalau setelah itu boleh. Slide. Nah, pilihan jenis kelamin, ya. Kalau anak laki-laki itu pada saat masa subur, sperma laki-laki dan sperma yang mengandung usul laki-laki, sperma Y dan sperma X itu beda. Sperma Y itu lebih cepat jalannya, tapi lebih cepat mati. Kalau sperma X, jalannya lebih pelan-pelan, tapi dia lebih tahan lama. Nah, sehingga kalau kita ingin punya anak laki-laki, pada saat ini masa subur, tapi belum ovulasi. Ini kan masa subur, tapi kan belum terjadi ovulasi. Itu jangan. Itu pantang. Nanti kalau tahu ovulasi, nah langsung berhubungan. Itu nanti jadinya laki. Kalau kita berhubungan di sini, di saat masa subur tapi belum ovulasi, itu nanti ketika sel telurnya keluar dari ovarium, sel telurnya siap, yang sampai sini, yang Y itu sudah mati. Karena waktu dia sampai sini, itu belum ada tel telur. Tetapi yang X, itu kan dia jalannya pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan. Ketika dia sampai diindung telur, pas ada yang matem, jadi dia jadi yang perempuan. Sperma X ketemu dengan sel telur X. Jadi ini kebalikannya. Kalau wanita, berhubungannya sebelumnya. Tetapi pada saat ovulasi, justru jangan berhubungan. Karena takutnya nanti yang Y. Ini kan di sini sudah keluar. Keluar spermanya yang sperma X, dia jalan pelan-pelan. Yang sperma Y-nya sampai sini mati. Karena sudah terlalu lama. Karena dia sudah nunggu di sini, belum ada ovulasi. Ketika pas ovulasi, dia kumpul lagi hubungan seks lagi. Kan ada X dan Y lagi. Y-nya akan bersaing dengan X yang keluar sebelumnya. Jadi ini tidak disarankan untuk berhubungan seks. Kalau ingin anak perempuan. Slide. Tapi ini tergantung ngajarinnya. Jadi itu memang butuh keterampilan. Kalau KB buatan itu ada diafragma, untuk penghalang, ada metode hormon, termasuk pil, susuk, suntik. Ada juga sterilisasi. Ini tidak disarankan. Slide. KB buatan bukan pilihan. Karena mengalihkan dan tidak menghormati ritma alamnya, kodrat relasi seksual. Metode itu juga punya efek samping. Dan tidak menjamin juga. Jadi di sini tidak disarankan. Apalagi metode abortif. Itu sangat tidak disarankan. Slide. Saya kira cukup waktunya mungkin pas. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Bro Denny. aren. Setelah masalah, Setelah ke beliku. Setelah ini membuat lim��를.